Dalam cerita original Sherlock Holmes yang merupakan detektif konsultan fiksi terkenal kaya Sir Conan Doyle, Sherlock Holmes memiliki rival yang sama pintar dan cerdas seperti dirinya, yaitu Profesor Moriarty. Jika Sherlock Holmes adalah detektif konsultan, Profesor Moriarty adalah konsultan kriminal. Sherlock Holmes menyebutnya sebagai Napoleonnya dunia kejahatan. Dalam memoir Sherlock Holmes yang berjudul Kisah Penutup, Sherlock menjelaskan siapa itu Profesor Moriarty kepada sahabatnya, Dr. John Watson. Dialah si jenius hebat di balik semua ini, teriaknya. Jerikanya tersebar di seluruh London dan tak seorang pun mengenal namanya. Kemudian, dia itu Napoleonnya dunia kejahatan, Watson. Dialah yang mengatur separuh dari semua tindak kejahatan terselubung yang telah dan sedang terjadi di London ini. Dia seorang jenius, filsuf, pemikir yang teoritis. Otaknya cerdas sekali. Dia tinggal duduk diam seperti laba-laba di tengah-tengah sarangnya, tapi jarangnya meluas kemana-mana. Dan dia mengontrol semua perkembangannya. Kisah Sherlock Holmes telah diadaptasi dalam banyak buku, film, TV series, kartun, hingga anime. Dan rival terbesar Sherlock Holmes yang utama selalu Profesor Moriarty. Ryosuke Takeuchi mengadaptasi cerita Sherlock Holmes ke dalam karya mangannya yang berjudul Moriarty the Patriot. Yang menjadi sorotan utama di anime ini adalah Profesor Moriarty itu sendiri. Yang Ryosuke berikan nama panjangnya William James Moriarty. Dalam anime ini, kita melihat dari mana Profesor Genius ini berasal. Seperti apa cara kerjanya, seperti apa jalan hidupnya sampai dia menjadi Lord of Crime atau Raja Kriminal. Ia menutupi identitas Lord of Crime-nya dengan menjadi dosen matematika. Sementara Profesi aslinya adalah konsultan kriminal. Yang membedakan anime adaptasi ini dengan cerita karya Doyle adalah di sini William menjadi konsultan kriminal untuk menenggakkan keadilan. Setidaknya keadilan dalam sudut pandang dan nilai-nilai William sendiri. Kelayannya lebih banyak dari kalangan bawah yang ingin membalas dendam kepada para bangsawan yang semena-mena. Dan ini memang tujuan dari tindakan William. Yaitu untuk membersihkan iblis-iblis yang lahir karena sistem kalangan di negaranya. Sebagaimana yang ia katakan? Meski semua nyawa manusia punya nilai yang sama, meski semua orang punya hak yang sama untuk bahagia, negara ini tidak seperti itu. Sistem kalangan yang memberikan kutukan kepada orang lain membuat hati manusia menjadi kotor dan keji. Sehingga lahirlah iblis. Berarti sudah sangat jelas, jika iblis itu lenyap, hati manusia akan jernih dan kutukan itu akan hilang. Negara ini pun akan menjadi sangat indah. Salah satu cara William mendapatkan kliennya adalah dengan manipulasi. Bukan memanipulasi seseorang yang tidak ingin berbuat jahat kemudian ingin berbuat jahat. Namun memanipulasi orang yang sudah memiliki kebencian dan kemarahan dalam hati mereka untuk menggunakan jasa konsulnya. Dengan berkonsultasi kepadanya, William akan menemukan cara untuk melancarkan kejahatan yang ingin dilakukan orang tersebut hingga menjadi kejahatan yang sempurna. Yaitu kejahatan yang rapi, tanpa jejak, tanpa saksi. Dengan catatan, kasus yang ia kerjakan tentunya seputar permasalahan kelas sosial antara rakyat jelata dan bangsawan. Sebab rencana ia adalah untuk menghilangkan ketidakadilan dalam sistem ini. Sementara Profesor Moriarty Karya Conan Dial, tidak disebutkan demikian, dia memang membuat kejahatan untuk bisnis atau kepentingannya sendiri. Kita akan membahas salah satu kasus yang dibuat oleh William, bagaimana dia menemukan dan memanipulasi seseorang untuk menjadi kliennya, yaitu kasus Barton dan Michelle. Barton dan Michelle adalah suami istri yang tinggal bersama bangsawan penguasa Durham, bernama Alexander Brighton, Viscount of Belfort, yang mana Barton adalah perawat kebun milik Viscount tersebut. Mereka mempunyai seorang anak yang pada suatu malam, anak mereka sakit. Dokter di desa itu sedang pergi menghadiri pernikahan putrinya, sehingga tidak ada di tempatnya untuk dimintai tolong. Barton dan Michelle meminta bantuan kepada Viscount Belfort agar anaknya diperiksa oleh dokter pribadi Viscount. Namun bangsawan itu menolak dan mengatakan, aku tidak peduli dengan apapun yang terjadi pada orang kalangan bawah seperti kalian. Kemudian mengusir mereka berdua. Mendengar itu, Michelle masih hendak memohon kepada bangsawan itu, namun Barton menahannya. Melihat suaminya yang menghentikan tindakannya untuk menyelamatkan anak mereka dan majikannya yang tidak mau menolong, membuat kemarahan, kebencian, dan dendam lahir dalam diri Michelle. William yang bertugas untuk mengajar di Universitas Durham membeli rumah yang bernama Villa Gottsbeck. Villa tersebut dekat dengan Universitas Durham. Ketika tiba di Durham, William bertemu dengan Michelle saat William bertanya jalan menuju Villa Gottsbeck pada penjual buah. Dari percakapan mereka berdua, Michelle tahu bahwa William adalah seorang bangsawan, kemudian menetap William dengan tetapan marah dan benci. Hal itu tidak luput dari perhatian William. Penjual buah memberitahukan William alasan Michelle bersikap seperti itu dan menceritakan kepada William apa yang terjadi pada anaknya Michelle. Menemukan konflik antara kalangan bawah dengan bangsawan menarik perhatian William sebab profesi konsultan yang disediakan untuk itu, jadi dia menyimpan informasi itu diam-diam. Malam harinya, William bersama kakaknya yaitu Albert James Moriarty dan adiknya Louis James Moriarty diundang makan malam di rumah Alexander Brighton, Viscount of Belfort, sekaligus menyambut kedatangan keluarga Earl Moriarty. Dalam makan malam itu, William tahu bahwa Viscount Belfort memiliki sakit jantung yang membuatnya harus mengasumsi quinine untuk menjaga kesehatan jantungnya, obat yang terbuat dari tanaman kina. Kemudian, Viscount Belfort mengajak Moriarty bersaudara untuk melihat-lihat kebun miliknya. Di sana, William melihat Barton, sang pengurus kebun. Di situ juga, William mengetahui seperti apa Viscount Belfort memandang Barton. Viscount Belfort mengatakan, Barton memang orang yang baik, tapi aku hanya menganggapnya sebagai tukang kebun saja. Dari kerja keras orang kalangan rendah, benih-benih berharga ini pun tumbuh. Rumah kaca ini sangat mencermingkan masyarakat kita, bukan? Kemudian, Brighton mengubah topik pembicaraan dengan mengundang Moriarty bersaudara untuk minum teh bersamanya di kebun itu lain waktu. Masalah ini timbul karena ketidakadilan kelas sosial bangsawan dan rakyat jelata. Kesombongan bangsawan yang tidak mengindahkan arti hidup rakyat jelata sehingga merasa tidak bersalah meskipun memperlakukan rakyat jelata dengan semena-mena. Lewat ini, William menyimpulkan bahwa Barton mungkin membutuhkan bantuan dirinya sebagai konsultan kriminal, dan dia dengan senang hati bersedia untuk membantunya. Namun, dia tidak akan bisa memberikan bantuan itu jika Barton tidak meminta jasanya. Maka yang harus William melakukan jika ingin membantu Barton dan keluarganya adalah, Pertama, memberitahukan Barton bahwa ia adalah seorang konsultan khusus. Kedua, membuat Barton mau menggunakan jasanya. William mulai mewujudkan dua hal ini dengan menemui Barton di bar. William memilih untuk menghampiri Barton di bar karena bar adalah tempat orang-orang bisa mengobrol dengan santai. Dia datang dengan membawa satu gelas bir yang dia pesan, kemudian berdiri bersebelahan dengan Barton yang juga memesan segelas bir dan saat itu sedang melamun. William memulai percakapan dengan, Boleh, aku bicara denganmu? Untuk mendapatkan perhatian Barton sepenuhnya. Dia tidak langsung memperkenalkan diri, namun menunggu Barton bertanya siapa dirinya. Dengan targetnya yang menanyakan sendiri siapa dirinya, membuat William bisa memastikan bahwa perhatian Barton sudah sepenuhnya tertuju pada dirinya. Juga, menjawab siapa dirinya dan pekerjaannya berkesan hanya perbincangan biasa tanpa ada maksud apa-apa, hanya obrolan biasa. William menyebutkan namanya dan menyampaikan bahwa ia adalah dosen matematika. Barton bertanya keperluan apa yang membawa dosen matematika kepadanya. Tidak. 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 Umat. Tidak. 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 William. mempengaruhi Barton dengan dua kalimat. Dua kalimat ini membuat Barton mempertanyakan sendiri Apa yang sebenarnya bisa dia lakukan Membuat Barton mengecek ulang pikirannya sendiri Dan mencari-cari kemungkinan apa yang bisa dia lakukan Barton menemukan jawabannya Kemudian melihat kedua tangannya dengan ngeri Melihat sikap Barton ini William telah menciptakan kliennya Calon kliennya telah siap Calon kliennya telah tahu apa yang bisa dia lakukan Dan ingin dia lakukan untuk keluar dari penderitaannya Selanjutnya pertanyaan yang timbul dalam diri Barton adalah Bagaimana caranya? Dan William langsung menyajikan jawabannya Aksi manipulasi ini hanya berdurasi 3 menit Dan William berhasil Hal lain yang menarik untuk diperhatikan juga William bahkan tidak meminum bir yang dia bawa Bir itu hanya properti untuk membuat suasana lebih rileks Antara dia dan Barton Agar dia bisa lebih mudah mendekati Barton Dan berbicara dengannya Setelahnya William langsung menyiapkan rencana untuk membunuh Viscount Belfort Jadi bisa kita simpulkan bahwa Barton dan istrinya menggunakan jasa William Dengan mengajukan permintaan untuk membunuh Viscount Belfort Agar mereka bisa terlepas dari bangsawan itu Dan memulai kehidupan baru yang lebih baik di tempat lain William mencari tahu zat apa yang jika ditambahkan dengan quinine Bisa menimbulkan efek mematikan dalam tubuh seseorang Yaitu kandungan furanokumarin dalam buah limau gedang Yang jika dikonsumsi bersama dengan quinine Akan membuat kerja obat itu meningkat Dan menurunkan tekanan darah tubuh seseorang secara drastis Dia merancang skenario yang harus diperankan Barton dan Michelle Merencanakan Michelle untuk menyerang Viscount Belfort Belfort terkejut William menyerankan Belfort meminum obatnya Quinine bercampur dengan furanokumarin dari limau gedang dalam tubuh Belfort Tekanan darah Belfort turun drastis Kemudian itulah yang membunuh Belfort saat itu juga Rencana William sangat rapi Saat eksekusi yang dilakukannya William memastikan tidak ada saksi selain mereka berenam Tidak ada pelayan Viscount Belfort atau dokter pribadinya Bisa saja ini keadaan yang dibuat sedemikian rupa oleh penulis cerita Untuk melancarkan ceritanya Namun di kasus lain Sempat disebutkan bahwa menyingkirkan saksi dari lokasi kejadian Juga dilakukan oleh William Jadi yang jelas Tiap kali melancarkan rencana kejahatannya William selalu memastikan tidak ada saksi dan tidak ada bukti Kalaupun ada, bukti itu tidak akan menyentuh keberadaannya Dia dalang dari kejahatan itu Tapi semua yang tertinggal dari kejahatan itu Tidak memiliki akses menuju keberadaan dirinya Manipulasinya sangat halus Kita bisa lihat dari caranya membuat Barton Menginginkan sesuatu yang William tentukan Menyiapkan sebuah ide Kemudian ditanamkan ke otak orang lain Sehingga orang lain bergerak dan menjalankan ide tersebut Sudah merupakan manipulasi yang sangat halus Namun manipulasi William lebih halus dari itu Dia hanya mendorong orang lain untuk berpikiran ke arah ide yang dia tentukan Ide yang dia tentukan adalah balas dendam William tidak menanamkan balas dendam kepikiran Barton Seperti apa balas dendam yang diinginkan Barton tidak ditentukan oleh William? William tidak menanamkan balas dendamlah dengan membunuh Tidak Sebab tidak masalah Seperti apapun bentuk balas dendam yang diinginkan Barton Karena itu akan dibicarakan jika Barton berkonsultasi kepadanya Jadi seperti ini alurnya Tujuan William adalah memberikan kehadilan oleh pihak manapun Yang tertindas oleh sistem kelas sosial Dia menemukan Barton dan Michelle yang tertindas karena sistem kelas sosial Barton dan Michelle adalah calon klien yang tepat untuk tujuannya dan jasa konsultan kriminalnya Langkah selanjutnya adalah membuat mereka berdua yang masih calon klien menjadi klien Disinilah William melakukan tindakan manipulasinya William mendorong Barton ke arah balas dendam Timbul keinginan balas dendam Barton William mengatakan bahwa dia seorang konsultan yang mungkin bisa membantunya Barton menggunakan jasanya William menerima permintaan Barton Rencana dibuat kemudian dijalankan Setelah ini semua selesai Dari sudut pandang Barton yang merupakan korban manipulasinya Menjadi seperti ini Aku yang memiliki ide ini Aku yang meminta bantuan padanya Dia hanya menolongku Maka kejahatan ini adalah kejahatanku Dosaku Bukan kejahatannya Padahal dia bertindak seperti itu karena dia ada di bawah kendali sang raja kriminal Blonde ini Model kejahatan William bukan kejahatan yang bisa diadili oleh hukum negara Karena hukum negara membutuhkan bukti, saksi, dan lain-lainnya untuk menentukan seseorang adalah penjahat atau bukan Kemudian menjatuhkan hukuman Dan William tidak memenuhi semua itu Hukum negara tidak bisa membuktikan bahwa ia penjahat Maka negara tidak bisa mengadili William Meskipun jika negara tahu bahwa William adalah otaknya Hanya Tuhan sendiri yang bisa mengadili kejahatan seperti ini Lalu bagaimana kalian melihat William? Apakah ia penjahat atau bukan? Atau lebih rumit daripada sekedar penjahat dan pahlawan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!